Oke kita bakal coba healing lagi, langsung naiknya berapa nih, makin deres guys ya, makin deres naiknya, seratus Hai semua, nama gue Randy, dan di hari ini kita bakal menelai game Free Fire Battlegrounds Di video kali ini kita bakal nge-review karakter terbaru di Advance Server tuh adalah Capella Garena ini nge-fetch juga sama gerben-gerbennya tuh Liat tuh goyang, set, set, goyang domang dia, punya sayap juga dia boy Nah kita bakal bahas soal karakter ini, yaitu skillnya guys ya Jadi kalo kalian liat, ini skillnya tuh bisa menambah 10% dari apapun yang berkaitan tentang healing Baik dari medkit, terus juga tembak-tembakan healing gun, dan lain sebagainya ya Dan tidak hanya berpengaruh kepada dirinya, dia juga mempengaruhi teman-temannya juga Jadi ini karakter tuh bener-bener berguna sih menurut gue Wait, Randy Rangers fans request, lalu kira gue siapa nih? Oke, kalo gitu gue, sorry banget gue gak bisa maksimalkan karakter ini guys ya Karena karakter ini belum gue unlock sampe level max Dan gue gak dikasih kartu sama Garena gitu loh Mungkin di next video, kalo mau level maxnya gue bakal buatin nanti guys ya Oke, jadi kita bakal langsung aja bermain di klasik Dan kita bakal review karakter ini Karena di ranket udah gak bisa guys Kita beli bounty token lah ya Oke, bounty tokennya sama ini Oke, kuy Mestinya si karakter ini tuh kita kombinasiin dengan skillnya Alok Cuman, abis ini kali ya, abis ini tuh gimana ya Kita ngetest, soalnya dia ini berpengaruh tuh pada skill juga Gak cuman item Jadi gak cuman medicine, emet kit, sama healing gun, ataupun juga inhaler ya Item-item yang untuk medis Ini juga berpengaruh pada skill Kayak Jota Jota tuh berpengaruh Terus juga sama kayak ini Si Alok, guys ya Kita langsung coba aja deh Apakah skill dari KP lah ini berguna Kita coba turun di clock tower ya Tempat paling barbar By the way, justru di klasik nih guys Ini tidak ada botnya Maksud-maksud gue tidak banyak botnya ya Karena player-player dari advanced server ini Bisa bermainnya cuman di klasik Di rank mereka gak bisa Minimal mereka harus bermain sekitar 1 harian Atau mungkin berjam-jam Baru bisa sampai level 13 Dan bisa main rank Gitu Justru di klasik ini orang-orangnya beneran nih boy Jadi gue harus hati-hati Yuk, kita akan review Review si Capella Capella, Capella Wah, itu bot po Kita coba Weh, satu hit doang Enak banget Tuh Eh, taruh guys Ada orang guys Wah, ini bot sih ini Oke, nice Kita ambil bounty token kita dulu guys Jadi sekarang setiap kalian habis ngekill Tuh ada tanda-tanda plus gini Jadi gak ribet lagi ya Lebih mudah gitu loh Ntar, routingnya sabar dulu Nah, kita tuh butuh eksperimen pake medkit sebenernya Ini gue buang nih ya Oke Kita butuh eksperimen pake medkit guys Karena karakter ini kan berkaitan dengan medik ya Atau medisin Jadi berpengaruh juga bakal soal HP-nya Nah, ini gue gak tau nih kalo jamur nih apakah nambah Setau gue nambahnya cuma 25 jamurnya Uh, nambahnya banyak guys 49 Eh, enggak deh ke 50 ya Enggak, enggak, enggak Ternyata enggak, enggak Enggak ngaruh ya Ke jamur enggak ngaruh guys Sorry, sorry, sorry Itu tidak berpengaruh Berarti di medkit doang nih ngaruhnya Wih, sabar deh bang Uh, kau ya Eh, itu bot sih kayaknya Cuman yaudah lah Eh bang, bot, bot Tembak aku bot Ayo, semoga bot beneran dah ya Wah, itu Steve Itu mah bener sih Itu bukan orang sih kayaknya Uh, kau ya Itu bukan orang guys Dia nonton soalnya Kalo dia nge-hit gue duluan Gue mati yang ada Kita cari bot aja Mendingan Oke, kita pake SM8 Ini belum gue review ya Skillnya Cuman untuk karakternya ini cantik banget sih Asli rambutnya putih gitu kan Ada lipsticknya Terus juga Menor banget Lihat nih, menor banget Tandanya tuh Ada alisnya tuh kan Wush Alisnya tebel banget jir Oke, kita lepas aja ini AR Tidak tidak berguna Capella ini ngambil dari Ini kali Acapella kayaknya Terus yang gue sadarin di advanced server ini tuh Sekarang grafik lebih bagus loh Oke, disini ada tong sih kayaknya Gue bakal coba Ini Bakal coba nge-hit tong disini Oke Kita coba eksperimen Healing darah Kita lepas dulu Ininya ya Vest dan juga helm Oke Red Aduh, ada orang asem Ini orang Beneran apa bot? Kita kill dulu ya Oh ini orang Ini bot sih Oke Kita buka dulu ininya face-nya Aduh kan kedeketan gue salah Gue bingung Aduh Asem lah Gimana ngurangin darah? Oh iya Lompat-lompat aja turun Buduh Next game Oke guys Kita sudah masuk di game kedua ya Sorry banget tadi gue Salah Gue turun Ngurangin darahnya tuh Turun dari tempat tinggi Biar ke Ini guys ya Biar keliatan gitu loh Kalau Lembakin tong tuh Instant mati sih Kambing Jadi disini Menurut gue Karakter Capella ini Cocok banget Kalian kombinasikan Dengan Karakter Jota Atau juga Alok Karena makin besar Healing kalian Makin besar juga Efek dari Si karakter ini guys Kita bakal langsung Eksperimen Nurunin Darahnya Si Capella Dan Kita bakal Cobain langsung aja Pakai ini Karakter tuh Cukup berguna Di ranked ya Eh banyak Empet nih Kita kill dulu dong Oke nice Oh Sugoi Ayo mana lagi kau Sini kau Enak Bener ya Cari lagi nih Karakternya OP banget Asli Terus Gak ada syarat gitu guys ya Kalian harus ngekill dulu Kayak apa Jadi ini karakter tuh Tinggal ngehealing udah Kalian dapet Instant darah yang banyak Kita bakal Coba turunin Ini Ini ngapain Ini orang Oh jelas Sayangnya disini Gue gak punya temen buat Eksperimen healing gun ya Kalau healing gunnya bisa Di Gue perbandingkan Pasti kerasa guys Cuma menurut gue Pasti ngefek sih Oke Gue cari dulu Tempat yang tinggi Biar gue bisa Ngurangin darah gue Dimana tempat yang tinggi Normal Mad kit itu 75 guys Setau gue ya Menurut kalian Berapa Setau gue Selama gue main free fire 75 adalah Mad kit yang bisa kita Tampung Yang bisa kita isi Dari darah kita sendiri Oke kita coba turun Dari tempat ketinggian Oke 150 Masih kurang Kita coba naikin lagi Ini guys ya Kita coba naik lagi Kita bakal Turunin darah si Capella ini Kita turunin lagi Sampai 50 lagi Oke 100 Nah kita sudah punya Mad kit 2 biji Gue bakal pake Apakah naik 10% Oke Dari 100 jadi berapa nih Kita liat 100 menjadi Nah 182 Ternyata tepat Seperti hitungan gue Guys ya Jadi isi darahnya itu Tadinya kan 75 Mad kit Terus Dengan karakter ini Nambahnya 10% Jadi nambahnya 7,5 Karena di free fire Nggak ada koma-komaan Jadi dibuletin jadi 182 Atur kan 182,5 Ini kita kill aja nih orangnya Oke Ini orang nembakin siapa sih Bot lawan bot loh Bingung gue Astaga Astaga Nah Karakter ini Kalau ditambahin lagi Apa Spade Okami Itu makin gila sih Karena Okami itu Setiap kita nge-healing Nambah darahnya plus 10 Jadi Healing mad kit Tadinya 75 Pake karakter ini Nambahnya jadi 82 Itu masih karakter level 1 loh Itu masih karakter level 1 ya Ditambah lagi Okami Kalau udah level max Dia tambah 10 Jadi sekali mad kit itu Bisa 92 guys Ini Buat kalian yang Takut mad kitnya Abis ya Pake karakter ini aja Langsung 92 Isinya Kalau baik Padnya Okami boy Mantap Oke kita lanjut lagi guys Gimana orang-orangnya ini Menurut kalian Apakah overport pun tidak Untuk karakter ini ya Dan Enaknya lagi Damage Damage dari temen Sekampung Eh Sekampung Satu tim kita itu Di-reduce sama dia ya Kalau udah 20% darahnya Jadi misalnya nih HP gue tuh tinggal 20% 20% dari 200 itu Sekitar 40 guys ya Di bawah 40 HPnya Itu damage yang kita Rasakan dari musuh Tembakan musuh Itu bakal di-reduce Sebanyak 10% Atau Iya 10% Banyak 10% Saya ingat gue sih Itu masih level 1 Kalau level tinggi itu Makin gila sih Jadi semakin Sekarat kalian Semakin besar Defense kalian ya Karakter Garena ini Makin kesini tuh Makin Unik skillnya Dan Apa ya Makin Variatif gitu Dan juga Nggak terlalu Nggak terlalu OP Dan Cukup masuk akal juga Si skillnya Nah Yang gue tangkep juga Dari grafik Free Fire yang terbaru ini Ini guys Ini mirip kayak Free Fire Max Bener nggak sih Yuk kita tabrak dengan Karakter terbaru Waduh Oh kita tabrak Wets Oh disampa Berani kamu ya Nyampa saya ya Oke Kita kejar dia Capella Maju Capella Cedum Oh kena Anjir Nah Capella juga nih guys Gue baru sadar Ternyata Capella ini Skillnya tuh Cukup banyak Satu Satu karakter tuh Punya Tiga skill Pertama Ngehealing darah Setiap item tuh Nambah 10% Ngehealing darah Setiap Kedua juga Ngehealing darah Setiap skill Karakter tuh Nambah 10% Ketiga tuh Reduce damage Dari temen-temen Murang 10% Pas udah darahnya tinggal 20% Oh gila emang Woy lo mau Ngekill Mangsa gue Jangan Gak boleh Hah SM8 gue rasakan Wah gila sih Mantap Ini karakter Kalo rilis di Original server Ini bakal Jadi Karakter support Menurut gue ya Jadi kalo udah punya Karakter ini Udah sih guys ya Pasti Makin tebel lah Satu team kalo datang Tinggal dikit darahnya Terus juga kalo Makin tebel lagi Pake Ini si Andrew Karena Andrew tuh Membuat face kalian tuh Lebih tebel Terus Juga pake karakter Stevie Saat Stevie menggunakan Skillnya Itu bakal nge-reduce damage Kalo gak salah 40% guys Coba dia tembakin gue Sampai sekarang dulu Gue pengen Isi darah lagi guys Pake karakter Wey Udah Lagi bang Santuy Masuk ke lombet Kalah sih Oh Bukan bot Ternyata kambing Oke Kita bakal coba Healing lagi Langsung naiknya Berapa nih Makin deres Guys ya Makin deres Naiknya 133 80 Naiknya Enek lah Kalo medkit biasa Cuman 70 75 guys Karakter tuh Makin gila Dengan skill healingnya Oke Lanjut lagi boy Kita kemana nih boy Terus gue tuh Gak nemu item-item baru deh Senjata baru kek Atau ada yang baru kek gitu Senjata baru please Wah gak ada Ragunok doang guys Wih nyangkut loh ya Oh Hah Hah Sini loh Uh kaw ya Wih gila Kena pancinya Katana Waduh Ngeri Oke Tinggal satu orang lagi guys Jadi menurut gue nih Karakter sangat-sangat bagus ya Dan untuk level maxnya Ntar gue bakal coba liat Berapakah Yang bisa kita dapatkan Dari Karakter ini Banyak cantik gitu kan Bisa ngebantu satu tim Terus juga Bisa nabar darah Lebih banyak Mungkin bagus nih karakter udah Abis ini kita bakal review Pet terbaru Si Toto ya Pet gue Gue kasih nama Toto guys Namanya Oh ini nih dia Oke Nice Yuk kita bakal langsung coba Level maxnya gimana Karakter ini Kuih Cantik banget kan Kayak Kerben Core ya Oke Kita dapat level 4 Main nih Dapat bounty token gratis ya Jangan lupa kalian yang punya Akun Preferred Advance Langsung Klaim-klaim hadiahnya ya Oke Saatnya gue langsung Check karakter Kita bakal coba Untuk Oh bisa level up nih boy Good Level akhirnya tuh 20 Gila Level Level maxnya nih guys ya Increase of healing items By 20% Dan healing skill By 10% Matilah Terus juga nih Meridus alih HP loss When down By 30% Effects don't stack Makin gila nih Makin max Makin gila guys ya Jadi Efek healingnya bukan 10% lagi 20% Terus juga Alah itu Kalau level 1 kan 20% Baru dikasih Reduce HPnya ya Kalau ini gak 30% Sudah dikasih reduce HP Ini karakter bagus banget Semoga cepet rilis di Luck Royale Eh Luck Royale Di ini terbaru ntar ya Nah buat kalian yang pengen request Gue upload soal Karakter ini Level maxnya Silahkan komentar di bawah guys Jadi mungkin itu aja Konten kita kali ini Soal karakter terbaru Thank you nonton video gue Jangan lupa komentar dan di subscribe Kalau instagram gue di Trend Rangers Jangan di score gue di deskripsi Thank you udah nonton Ih bagus ya diamond gue 2-2-2-2 ya Jadi jangan lupa top up the drinks watcher ya Thank you dan Sayonara Cabal Bio sub indo by broth3rmax